Hai guys, kembali lagi bersama gua si MiawAug. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Bakso Simulator. Dan untuk game Bakso Simulator ternyata sudah ada update-an terbaru loh temen-temen. Jadi langsung saja kita akan melihat update-annya ada apa saja sih. Dan by the way MiawAug sengaja ya temen-temen taruh handuk di leher supaya mirip dengan abang tukang bakso. Hehehe. Langsung saja yuk kita akan masuk ke dalam game Bakso Simulator. Dan by the way temen-temen rambut saya sudah panjang sekali nih. Sudah harus gunting rambut tetapi saya tidak ada waktu. Mungkin nanti di minggu depan temen-temen ya MiawAug gunting rambut. Yah, selamat datang temen-temenku sekalian di dalam game Bakso Simulator. Dan gua sudah coba keliling-keliling terlebih dahulu di kota Bakso ini. Dan sekarang gua akan kasih tujuh beberapa perbedaan yang ada di dalam kota Bakso ini. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan itu tidak ada apa-apa. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu juga tidak ada apa-apa temen-temen. Tetapi jangan terkecoh ternyata ada satu lorong yang terbuka. Dan lorong yang satu ini akan menjadi lorong yang menarik ya temen-temen di kedepan hari. Yuk langsung saja kita akan mampir ke lorong tersebut. Ini dia lorongnya. Kita tinggal masuk aja. Dan ada jalan untuk ke kanan yang dimana butuh dan juga ada jalan untuk ke kiri. Yang dimana ternyata di sini adalah toko untuk merchandise para youtuber temen-temen. Jadi youtuber mana yang kalian favoritin kalian mampir ke sini dan jangan lupa untuk membeli. Kayak plashy, kayak gitar temen-temen. Dan ini Deddy Merdeka gua maaf ya tidak kenal Deddy Merdeka. Ini juga ada beberapa youtuber-youtuber yang bermain game Basu Simulator juga guys ya. Ini juga mohon maaf nih saya tidak terlalu kenal. Tapi si Encek gua kenal guys ya. Karena ada beberapa tutorial dia berguna nih. Waktu itu gua sempet bermain Warnet Live ya. Halo Encek! Jadi nanti saja gua akan beli-beliin kalau misalnya uang kita sudah lebih ya. Kita dekorasi rumah kita. Dan mungkin saja nanti akan ada Miawok dan juga Winda dan juga mungkin ada Obid. Dan juga mungkin ada Beacon Cream dan semua youtuber yang bermain game Basu Simulator yang satu ini. Dan sekarang yuk kita lihat apa lagi yang baru nih temen-temen ya. Mungkin developernya masih minta persetujuan dari youtuber-youtuber yang lainnya ya. Oke developer kalau dari Miawok setuju kok ya. Silahkan dibuat plashy-nya. Atau plashy Shokocha juga boleh deh. Lucu soalnya karakternya Shokocha. Nah kalau misalnya kalian lihat di depan sana. Tuh di bagian atas ada UVO. Hayo bakal update-an apa lagi temen-temen di dalam game Basu Simulator yang satu ini. Nah ditunggu aja ya temen-temen. Kayaknya update-an ke depannya itu akan menarik-menarik. Dan ini jam berapa sih by the way? Ah masih lama dari jam 00 ya temen-temen. Jadi gua keliling-keliling terlebih dahulu. Enak juga ya kalau misalnya ada handuk di leher temen-temen. Jadi kalau misalnya keringetan tuh gampang banget. Daripada pakai tisu mending pakai handuk. Gimana kalau misalnya kita bikin style baru ya temen-temen. Jalan-jalan ke mall ya kan di leher pakai handuk. Nanti bakal dilihatin sama semua orang Miawok. Jangan. Tetapi nanti kapan-kapan gua coba deh ya. Iseng aja iseng aja. Nanti kita lihat pendapat netizen tuh seperti apa. Kalau misalnya Miawok memakai kayak begini di jalanan. Atau di mall ya. Let's go. Nah kita coba cek-cek terlebih dahulu. Nah by the way temen-temen. Di dalam game yang satu ini itu ada dua quest baru ya. Yang dimana quest pertama itu adalah di tukang kayu. Ya kan yang ini. Nah yang quest kedua itu adalah di tukang beli bom. Nah jadi sabar 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 guys. Sabar guys sabar guys sabar guys. Nungungung dimana tuh? Aduh tembus dari belakang dong temen-temen. Tunggu tunggu. Gua sambil coba beli beberapa hal deh. Supaya para lalat-lalat tersebut tidak mengganggu customer-customer kita. Kalian juga pasti kesel kan temen-temen. Lagi makan dikelilingin sama lalat. Dikelilingin lalat, dikelilingin kucing. Wah stres pasti kalian makannya. Sebentar ya. Gua taruh disini terlebih dahulu. Nah kita nyalakan. Sip sudah selesai. Dan sekarang Nyokno ngapain lagi nih? Oh iya keliling-keliling lagi ya. Kasih lihat. Tuh guys tuh. Kalian lihat di depan sana juga ada ufo. Apakah Napos akan main ke kota bakso kita guys? Kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ininya kali. Pamannya, pamannya. Ah iya mungkin pamannya akan main kesini. Dan disini belum ada apa-apa temen-temen. Jadi coba kita maju lagi. Dan melihat beberapa quest. Setelah itu baru kita ambil questnya. Dan kita jalanin ya temen-temen questnya. Ini juga nggak bisa gua apa-apain. Disini juga harusnya tidak ada apa-apa. Kalau nggak salah gua melihat ada suatu tanda deh. Di sekitar sini. Sebentar ya. Nah itu deh ya temen-temen. Kalian lihat ini ada tanda cakar. Ini tanda cakarnya siapa guys? Apakah Bigfoot? Apakah Yeti? Apakah MiawAug? Oh nggak, nggak. Nggak mungkin. MiawAug nggak punya kuku ya temen-temen. Hahaha. Mungkin saja Bigfoot akan pindah ke kota ini. Jadi quest kedepannya bakal ada yang menarik. Dan jangan kemana-mana lagi temen-temen. Karena masih ada satu quest lagi yang menarik. Untuk kalian coba ikutin. Nah ini dia. Mister X namanya guys. Widi. Oh iya by the way. Gua udah kehabisan stok micin guys. Gua beli deh sekalian stok micin ya. Tabar. Nah beli satu lagi. Yuk. Sambil menyelam tenggelam. Dan ini juga tempat beli bom. Nanti gua beli bom deh temen-temen ya. Oke. Sudah selesai. Berarti si tukang kayu dan juga Mister X ya. Yang kita bisa ambil questnya. Dan ada sesuatu yang lebih menarik lagi temen-temenku sekalian. Karena ini Indonesia banget tuh. Ada Panjat Pinang. Weh. Nanti 17 Agustus berarti akan ada update-an terbaru dari game Basu Simulator yang satu ini. Yang tentang Panjat Pinang. Gimana caranya? Ih bisa dong kita ambil. Weh guys bisa kita ambil. Weh. Bisa diambil ternyata temen-temen. Luar biasa sekali. Oh nice, 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 nice. Oh nanti kita bom ya. Oke, oke, oke. Nanti gua bom juga ya temen-temen tempat ini. Supaya kita bisa melihat barang apa yang bisa kita dapatkan. Nice, nice, nice. Update tadi yang bagus. Terus. Terus apa lagi nih? Apa lagi Miok? Eh... Kayaknya udah semuanya sih sebenarnya. Dan paling gua mau kasih tunjuk satu hal yang gua temuin error dari game Basu ini. Tapi nanti aja ya. Ada error sedikit lah. Nanti kita coba kasih tunjuk. Nah, pertama-tama yuk mari kita coba selesaikan quest dari si Abang Tukang Kayu ya. Karena gua juga penasaran nanti dapetnya apa guys ya. Coba gua kesana terlebih dahulu. Let's go. Aduh... Panas banget ya. Gak apa gara-gara saya memakai handuk ya temen-temen. Yah... Salah satu faktornya mungkin ya temen-temen. Memakai handuk jadi panas. Jadi pertama-tama gua restock terlebih dahulu nih. Sebenarnya gua juga pengen restock minuman ke robot gua. Tapi nanti aja ya karena agak sedikit repot juga untuk restock minuman ke si robot gue. Jadi sekarang kita coba cek terlebih dahulu. Oh sudah bisa menambahkan minuman ke robot. Wow. Baiklah kalau begitu kita beli temen-temen. 4 juta. Masih bisa. 6 juta. Masih bisa. 10 juta. Masih bisa. Makin mahal temen-temen. Makin mahal. 33. Wah baru abis. Buset mahal banget si robot. Ya ampun. Ini nanti deh. Gua masih lama temen-temen. Gua masih membutuhkan uang-uang gua untuk upgrade sana upgrade sini. Halo pak. Tukang kayu. Gimana gimana gimana. Kamu butuh bantuan apa pak? Ayo sini saya kubantu ya. Oi dek. Bisa bantu gak? Bisa bantu om gak? Oh ya bisa bisa bisa. Jadi beberapa saat yang lalu saat om sedang berberes-beres barang. Om baru nyadar kalau ada satu gergaji om yang hilang nih. Oh ya. Bisa bantu cariin gergaji yang hilang itu gak? Om lupa terakhir kali pakai kapan. Tetapi yang pasti sedang memotong suatu kayu. Oh. Dan kalau misalnya kalian inget ya temen-temen. Kayu itu biasanya cuma ada di taman. Ini juga ada kayu tapi tidak bisa masuk. Dan di sekitar sana tidak. Oh ada zombie. Guys ada zombie DCD. Berarti sudah ada bakso zombie dong. Wah bisa jadi. Tunggu dulu. Gua cek terlebih dahulu resep gua ya. Dan juga rating. Oh rating masih kekunci ya. Nih dia cuma masak. Eh makan bakso horror doang soalnya guys. Sudah adakah menu kita? Sebentar menu bakso horror. Oh gak ada. Otomatik kali ya temen-temen ya. Bakso horror. Mungkin mungkin mungkin. Ya sudah lah kalau begitu. Yuk let's go. Mari coba kita keliling-keliling. Terlebih dahulu untuk mencari gergaji. Eh yang ada pohonnya. Sambil cek waktu masih lama temen-temen. Untuk kita mampir ke rumah hantu tersebut. Gak ada pohon. Gak ada pohon. Jadi setau gua yang ada pohon itu di taman doang nih. Tuh guys. Ada piring UFO. Bakal ada update-an apa lagi nih. Jangan bilang dia habis gergaji ini kali ya temen-temen. Ini sekalian gua ambil deh. Nah mantep. Terus ini gak ada. Ini juga gak ada. Coba kita keliling-keliling terlebih dahulu ya temen-temen. Untuk mencari gergaji. Apakah itu gergajinya? Yes. Betul sekali. Eh bisa aja ketemu. Iya dong. Saya bisa kalau niat pak. Bisa dicari dan ketemu pak. Oke sekarang gua akan coba membeli 2 bom. Let's go. Kita ambil 1 dan juga 2. Nice. Nah kita bawa ke tempat gerobak kita ya temen-temen. Sambil ketemu dengan bapak tukang kayu kita. Aduh guys. Bener-bener keringetan nih hari ini nih. Jadi pas banget soalnya. Kalau gua keringetan. Dan biasanya ya temen-temen. Ini kekurangan kalau misalnya kalian memakai. Atau style rambutnya kayak gua nih pake poni. Jadi kalau misalnya keringetan ya. Di bagian bawah poni sini nih. Aduh. Tuh kalian liat tuh. Wuh. Berkeringat semuanya. Berminyak semuanya. Luar biasa. Apa tuh yang jatuh dari atas? Saya pun tidak tahu. Mari coba kita ledakan ini terlebih dahulu. Kakak-kakak. Boom. Nice. Beb size. Kita dapet koran. Mi apa? Obat lalat. Dan juga washtafel. Coba yang di sini ya. Guys. Gue taruh sini terlebih dahulu. Nah. Kira-kira temen-temen. Kita dapet apa? Dari tiang pajat pidang tersebut. Ke-ke-ke-ke. Nice. Buset. Apa nih? Uh dapet lemari dong. Loh. Sisanya ke mana? Oh sisanya dapet duit Sisanya dapet duit Oh dapet lemari guys Buat kita taruh di rumah kita Baiklah kalau begitu Ini random gak ya? Kalau random apakah Mio'ok hoki Atau Mio'ok tidak hoki Saya pun tidak tahu Pak, pak gergajinya udah ketemu pak Gimana pak? Sekarang quest apa lagi nih pak? Wah makasih banyak ya dek Iya Bisa aja ketemu di gergaji Pas banget soalnya om lagi mau testing produk baru Oh iya? Produknya itu tas nih Uh tas guys kita bisa mendapatkan tas Blueprintnya sudah siap Tetapi perlu dilegalisir di kantor wali kota Boleh bantu bawain kesana gak? Om mau siapin tokonya dulu Oke tenang aja aku akan membantu Demi tas guys ya Pak Bambang udah pulang guys Jadi kita matikan terlebih dahulu deh obat lalat kita Pak Bambang udah pulang Aduh pak Bambang, pak Bambang Kamu kerjanya tidak segiat aku nih pak Bambang Aku jam segini Masih aja kerja tuh pak Bambang Soalnya mau menunggu ini Mbak Unti Jam 00 Ya kan? Nanti kita akan coba cek Ada Mbak Unti atau enggak Coba kita masuk ke kantor wali kota Knock knock Kita kemana nih? Oh ini Yang ini ya? Halo pak Loh ngobrolnya dari mana? Oke itu dia Surat dari tukang kayu Sebentar ya saya cek dulu Hmm Baik sudah saya cek Dan terima kasih ya Tidak perlu ada bayar ya Masa iya pemerintah ngerepotin warganya Wah ini sarkas sih Siap siap Tetapi ya kalau ada biaya administrasi Tidak apa-apa sih teman-teman Namanya juga biaya administrasinya kan Untuk mengelola kantornya Jadi wajar-wajar saja Kalau ada biaya administrasi sih Tolong kabarkan ke tukang kayu Kalau sudah boleh jual blueprint baru ya Terima kasih Oke sama-sama pak Terima kasih atas pengizinannya Tetapi kalau negara kita sudah kaya Juga tidak apa-apa sih Seperti ini gratis ya teman-teman Kan rangkiatnya yang lebih makmur jadinya Mangkok tembagar Oh paksit goreng sedang Kita bisa tukarkan mangkok tembaga Dengan paksit goreng Enggak-enggak Enggak worth it ya teman-teman Saya lebih memilih mangkok tembaga Supaya bisa kita ulek-ulek Oke berarti disini sudah selesai Kita coba untuk pergi ke tukang kayu ya Ini skin ada yang baru enggak? Enggak ada yang baru ya teman-teman Masih belum ada skin yang baru Baiklah kalau begitu Aduh Panas-panas-panas Oke Barang dari angkasa juga Kita berhasil mengumpulkan Tiga lagi ya Nanti deh kalau udah Eh maksudnya dua lagi ya Nanti kalau udah tiga Baru gue akan coba ledakin lagi guys Pak! Udah bisa pak! Oh! Sudah diterima sama kantor wali kota ya? Baguslah kalau begitu Terima kasih ya Telah membantu om Sama-sama pak! Udah selesai! Wow! Kita lihat Wow! Ada dua yang baru! Menambah kapasitas stok grobak Buset! Dan juga Kapasitas tas lah guys ya Kita beli kapasitas tas terlebih dahulu Menjadi enam Menjadi tujuh Dan menjadi delapan Teman-teman Delapan barang bisa kita bawa Ini sangat membantu kita dalam Me... Apa? Bolak sana-bolak sini guys Membawa item Tapi duit saya berkurang dengan sangat banyak Kita beli 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 Buset 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 Mahalere Buset Duit gue sisa 65 juta Harus grinding lagi ya teman-teman Ya sudahlah Tidak apa-apa Namanya juga game grinding Jadi nanti kita akan grinding lagi Di dalam game yang satu ini Yang pastinya Grobak kita Sudah ada seribu Kemarin 500 kan guys Sekarang seribu stok kita Bisa bolak-balik 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 Wah Luar biasa banget Mantep Berarti sisa satu quest lagi Yang bisa kita kerjakan ya teman-teman Sebentar Cek dulu quest Yap betul sekali Satu quest lagi Terus Apa lagi teman-teman Yang bisa kita lakukan Abang tukang baksonya Belum gue upgrade Sepenuhnya Berita juga lagi Viral Bakso pedas ya teman-teman Udah Gak ada apa-apa lagi Jadi kita tinggal Selesain quest aja Dan juga sambil menunggu Jam 0000 Ya teman-teman Duh Questnya apa lagi nih teman-teman Quest dengan Mr. X Di tempat bom lagi Aduh Jangan-jangan Kita disuruh Gak 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 Tidak boleh berbuat kriminal Di tempat ini ya Kita harus Membantu sesama Oke guys Sebentar ya Wah ini juga penasaran banget sih guys Dengan cakar yang ada disana Bakal Menjadi quest Seperti apa itu Abang Abang X Gimana bang Kamu butuh bantuan apa Hei Bisa bantu gak Ya iyalah Bisa lah Gue perlu seseorang Untuk bantu bisnis gue Jangan kasih tau siapa-siapa Tentang ini Bantu gue mendapatkan Hadiah kosong Oh wow Oke Nah setau gue teman-teman Hadiah kosong ini Gue sudah kumpulkan Sebentar Sebentar ya teman-teman Gue coba jalan-jalan Terlebih dahulu Untuk mengambil Dua hadiah kosong Dan sambil ngecek Wah masih lama Harus kita tunggu 10 menit lagi ya teman-teman Supaya bisa Jam 0000 Nah pertama-tama Gue akan mampir ke rumah gue terlebih dahulu Karena Hadiah kosong itu ada di arcade Dan juga ada di rumah gue Nah itu dia Ada ya Hadiah kosong seperti ini guys Jadi kalian harus gaca terlebih dahulu Untuk mendapatkan hadiah kosong ini Dan kalau misalnya kalian sudah mendapatkan Hadiah kosong ini Kalian tinggal pergi aja ke Mr. X Dan menyelesaikan questnya dia Oke Wah Satu menit lagi guys Jam 0000 Udah 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 Oke Kita lihat teman-teman Apakah teori kita mencari Hantu ada Atau tidak disini guys Ya gak ada Tidak Aku masih mencari Teori mencari hantu ya teman-teman Kenapa Pas MiaoAug Tidak ada ini guys Ya Eventnya sudah tidak diaktifkan oleh developer Jadi MiaoAug Tidak bisa mencari hantu guys Tapi gak apa-apa Nanti gue mampir lagi deh Di apa namanya Di tempat rumah angker Ya sabar Ini gue kasih terlebih dahulu ke dia nih Ini bang Nah sudah selesai bang Sekarang apa lagi nih bang Oke Tidak cukup Baiklah kalau begitu teman-teman Sekalian Kita akan coba menanam Mawar ini Sampai dia tumbuh menjadi besar Tetapi gue mau mampir ke rumah angker Terlebih dahulu kali ya teman-teman Yoi Mumpung udah jam 0000 nih Jadi kita bisa lihat Apakah masih bisa Atau enggak MiaoAug menemukan Event-event yang seru Salah muter lu MiaoAug Ya maaf Oke sabar ya Duh Ini deh deh Kalau misalnya terlalu banyak ngomong Jadi lama-lama Suaranya jadi agak serak ya Oke Gue taruh disini terlebih dahulu Bibitnya Terus Gue cari lagi Uh ada dong Guys ada lagi Nah itu dia Ada lagi Kita bisa melihat si Ocong Ya cepet banget Ocongnya udah keluar lagi guys Lamain dikit developer Belum juga sempat lihat Dengan jelas Dan juga dari dekat Sudah pergi begitu saja Ocong meninggalkanku Oh masih bisa Suara-suaranya guys Tuh 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 Nih Nih ya Gue kecilin nih BGMnya Kalian dengerin nih guys ya Suara-suara mematikannya dia Ayo Siapa yang ada di dalam sana Ayo Saya tidak tahu Oke Kayaknya ada satu lagi deh Hmm Dimana ya Udah MiaoAug Oh iya iya Udah guys Udah habis Yaudah sekarang Kita coba ambil bibit mawar ini Dan Kembaliin untuk suaranya Nah Let's go Mari kita tanam teman-teman Bibit-bibit yang satu ini Dan sambil kasih lihat Siapa tahu aja developer bisa lihat Ada bug yang gue temuin Tapi gak tahu ya Sekarang sudah selesai atau gak Bugnya Kemarin Kemarin Itu kan gue buka Nih 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 Buka yang ketiga Dan gue gak bisa Oh gak bisa tanam Sekarang udah bisa tanam guys Baguslah kalau begitu ya Kemarin gak bisa tanam sama sekali disini Mungkin Gue harus relok terlebih dahulu Baru bisa tanam Tetapi habis gue beli Sama sekali gue gak bisa tanam Ya mungkin harus di relok Dan teman-temanku sekalian Karena gue Sudah research terlebih dahulu Apa saja yang diperlukan Jadi gue Sudah mengumpulkan WD20 Mawar Kita panen-paninin aja nih Mantap Kita panen mawar teman-teman Sebentar Karena Seperti yang kalian tahu ya Dalam memanen Atau menanam Mawar ini Itu membutuhkan Sekitar 1 jam lah Jadi makanya Nah ini error juga nih Tuh kalian lihat tuh Ketinggalan Padahal sudah tidak ada Jadi gue harus relok terlebih dahulu Supaya hilang nih Yang kayak begini-beginian Ada sedikit bug lah Jadi kalian Kalau misalnya Mau menanam mawar yang satu ini Kira-kira Membutuhkan waktu 1 jam Atau 1 jam lewat sedikit ya Karena kalian harus Menyiram Sekitar 4 kali lah 4 kali cycle lah Baru Tanaman ini Bener-bener bisa dipanen Yaudah Gue tinggal kasih ke dia 3 kali bolak-balik Teman-teman Untuk mawarnya Sambil gue ambil lagi ini Oke Sudah tidak ada lagi Oke Ini harusnya cocok Katanya Dan kita akan menanam Mawar ini lagi ya Teman-teman Wih Ternyata ini ada yang baru lagi guys Bisa investigasi Oh Ada quest baru lagi ternyata guys Oke nanti-nanti Nanti-nanti Sabar-sabar Sabar Saya tak coba Untuk tanam-tanam ini dulu Nice Tinggal ambil-ambilin lagi Ini teman-teman Tuh Ngebug nih Harus di-relock dulu guys Baru bisa Oh Gue baru tahu loh teman-teman Ternyata Mio'ok Tidak seteliti itu ya Ternyata ada satu pagar Yang roboh Dan di bawahnya Ada jejak Blue Yeti Eh salah Blue Yeti kan merek Mio'ok Bigfoot Bigfoot maksudnya Aduh Cegukan Oke kita tinggal taruh lagi Satu kali balik guys Satu kali balik lagi Empat lagi Empat mawar lagi teman-teman Empat mawar lagi Empat mawar lagi Kita berhasil Akan menyelesaikan Quest yang satu ini Dan abis itu Kita tinggal investigasi aja Jejak yang begitu besar Apakah yang akan kita temukan Saya pun tak tahu Panen satu Dua Tiga Dan empat Nice Emang gue sengaja Lebihin sih teman-teman Untuk tanamnya ya Let's go Kita balik lagi Dan menyelesaikan Quest dari Mister X Mister X Akan memberikan kita apa Mari kita lihat Secara bersama-sama Oke ini cocok Cocok-cocok Dan juga cocok Dan sudah selesai Let's go Gimana bang Usaha gue bang Oke semuanya sudah siap Oke sebentar Gue perlu waktu Untuk pikirin ini Sekali salah langkah Gue Hidup gue bisa hancur selamanya Waduh Dia mau ngapain Hmm Kayaknya Gue gak bisa lakukan ini Tolong lu kabarin Cewek yang ada di supermarket Boleh ingetin dia Untuk balas surat Yang gue kirim ke dia Wah Jangan-jangan Dia lagi mau nembak Cewek nih teman-teman Waduh Sekali lagi ingat Ini penting sekali Jadi tolong sampaikan ke dia Secepatnya Baiklah kalau begitu Saya akan langsung meluncur Ke supermarket Kita speedrun teman-teman Ketempat supermarket Apakah Mio OV Bisa menghasilkan Waktu yang bagus Untuk speedrun Ketempat Supermarket Aduh Sayang sekali Tadi Apa Keberhenti sedikit Dan ini dia questnya Halo Laila Kamu bawa panah gak? Oh salah Salah Itu game ya Halo Selamat datang di supermarket Ada yang bisa saya bantu? Apa? Balas surat Oh Maksudnya surat itu Ada Anda Ada Buahnya ya Tolong kasih tau ke dia Kalau saya tidak suka Lewat surat-surat Seperti ini Suruh dia ngomong langsung Di depan muka saya Waduh Bro Disuruh jadi Gentleman bro Kalau lo suka Langsung ngomong aja Jangan main Kucing-kucingan Ya Emang sekarang Masih jaman surat ya Temen-temen ya Untuk menyatakan Hati kita ya Bisa jadi sih Masih jamannya surat sih Oke Coba ngobrol lagi Hah? Ngomong langsung? Tid Kali itu orang Aduh Gimana ya Yaudah deh Gue ikutin aja deh Boleh cariin Tempat yang bagus Di taman Gue mau ngobrol sama dia langsung Nanti kalau sudah ketemu Kabarin gue ya Kita tinggal cari temen-temen Tempat yang bagus Di taman Oke sebentar Aku cariin Tempat yang bagus Di taman Jadi kayaknya Ada meja-meja Di sekitar Panjat Pinang ini Yang bisa membuat Quest Nah pilih tempat Sip Sudah Sudah selesai Oke tinggal kabarin dia lagi Kayaknya Sebentar temen-temen Gue ke si Mr. X lagi Tebakan gue sih Mereka akan Berpacaran nih guys Oke Coba Coba Deg-degan jadinya Apa? Sudah ketemu Tempat yang bagus Cepet banget Aduh Ya sudahlah Mau gimana lagi Gue tunggu disana ya Tolong kasih tau cewek itu Untuk ketemu gue di taman Baik Iya Wah Dia menghilang guys Dia sudah di taman Cie Kok jadi deg-degan gue Nah itu tuh Dia udah menunggu Kamu udah siap belum? Hah? Sabar ya Aku kabarin dia dulu nih Hai Laila Dia udah di taman Mau ngobrol langsung Iya Akhirnya berani juga dia Dari kemarin kirim surat Sama chatmu Terus Oke Sekarang sana juga Dia mau ketemu guys Eh Hai Dari kemarin Anda Kirim surat terus Anda Kira saya takut Waduh Waduh Kok begini Apa? Maaf ya Tapi anda kira Saya takut Bentang-bentang saya perempuan Waduh Tunggu Maksudnya apa? Lah Anda kan memeras Saya terus Loh Memeras? Iya Isi suratnya anda Itu selalu isinya Aku mengagumi kamu Dari jauh Wetuh kan Mau nembak dia teman-teman Betapa kerja keras kamu Saya tahu Anda memantau Usaha saya Jadi mau Memeras saya kan Ya ampun dia salah paham guys Eh Bukan-bukan Kamu salah paham tentang itu Apanya salah paham Anda juga menulis surat Setiap aku belanja disana Aku malu-malu Membandang matamu langsung Ada-ada aja dong Ya ampun Maksudnya Anda gak mau Mukanya ketahuan sama saya kan? Waduh Bukan itu maksudnya Kamu salah paham Salah paham apaan? Maaf ya Saya tidak takut Melawan orang-orang Kayak anda Beraninya memeras Warga kecil Waduh Eh bukan itu Awas sekali lagi Anda kirim surat lagi Saya sudah tahu Muka anda Jadi anda harus berhati-hati Saya pergi dulu Wah Kasian sekali Si Mr. Egg Padahal dia menyatakan Perasaan dia Pasti Mr. Egg Akan trauma nih Ini pengalaman Dari developernya nih Kayaknya ya Kacau Kacau Kenapa dia bisa Salah paham separah itu Gue cuma pengen kasih tahu Kalau gue suka sama dia Kenapa malah dia jadi begitu Tapi gue gak bisa Salahin dia juga sih Gue terlalu ambigu kayaknya Gue juga gak berani Ngomong langsung Penakut banget gue Oke dah Mulai sekarang Gue berani di depan dia Walaupun gue Gak tahu berapa lama Sampai ke Salah pahaman ini hilang Tapi gue akan berusaha Terima kasih yang sudah membantu gue Kedepannya Kalau mau belanja disini Gue kasih diskon 15% Lumayan Teman-teman dapat diskon 15% Mantap Oke Kita tinggal cek aja Quest Sudah selesai semua Ternyata teman-teman Untuk quest kita Nah Pertanyaannya Itu jejak apa dong Kok bisa kita interact nih teman-teman Oh ini dia Investigasi Ada suara Ada suara Cuma suara gitu doang Wah Pasti itu akan ada di next update ya teman-teman Hu 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 Ya sudah lah Kalau begitu Saya akan menunggu Next update dari Game Bakso Simulator Yang satu ini Dan ternyata Sudah mau jam 4 pagi ya teman-teman Jadi abang tukang bakso gue Masih tidur Dia bangunnya jam 7 Jadi kita pulang dulu ke rumah Kita juga tidur teman-teman Bangun pagi-pagi Dan akan membantu dia Di pagi hari Untuk jualan bakso Dan terima kasih banyak Atas kehadiran Eh salah bakso gue Rumah gue Hampir aja salah rumah gue Masa di rumah angker Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang udah Datang ke acaranya Sokoca ya teman-teman Yang dimana gue Bagi-bagi bakso gratis Dalam rangka Tentang game Bakso Simulator Yang satu ini Thank you so much Buat kalian semua Yang sudah mendukung Youtube channel Miaog Sudah mendukung event gue Ditunggu aja teman-teman Event-event selanjutnya Well done Pas banget lagi Ya kan Pak Bambang itu Punya kumis Dekumis Bakso dekumis Oke guys Kita tutup aja Sampai disini Kita tidur terlebih dahulu Dan Sudah selesai Baiklah teman-teman Sekalian Untuk episode game Bakso Simulator Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak Buat kalian semua Dan nonton video kali ini Dan nanti Kita akan ketemu lagi Kalau misalnya ada update Video terbaru dari game Bakso Simulator Yang satu ini Bye-bye Pa-wuh Woooo ų Musik 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 Terima kasih.